Bismillah, Assalamualaikum Wr Wb teman-teman, di video ini saya banyak cerita, banyak banget cerita sampai 20 menitan, yang males dengerin langsung di skip aja, yang mau langsung dengerin barang dagangan apa aja yang saya promokan hari ini atau yang saya tawarkan hari ini, bisa langsung di skip ke menit 20 ya, jadi menit 1 sampai 20 itu saya full cerita kalau males dengerin langsung di skip aja ke menit 20 menit 20 ya, jadi langsung di skip ke menit 20, biar langsung dengerin barang dagangannya, soalnya ini panjang banget, mungkin akan bosen dan buang waktu, makasih teman-teman Assalamualaikum Wr Wb, langsung nonton videonya Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Semoga Allah SWT selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada Sebelumnya, makasih bapak-bapak yang udah belanja Yang udah titip jual juga Makasih yang udah percayain belanja di Arena Pisau Luar biasa, masih banyak yang Whatsapp Bahkan ada yang telepon Bahkan ada yang, ya banyak banget lah Yang kontak saya Ada yang SMS juga Jangan di SMS pak, gak usah ditelepon juga Langsung di Whatsapp aja Insya Allah Whatsappnya dibalas Kalau belum dibalas, di-resend aja Mungkin 1 jam atau 2 jam kemudian dikirim ulang chatnya Karena kadang suka masuknya bersamaan Dan banyak banget ya Jadinya kadang suka ketutup chatnya gitu Saya mau naaf juga kadang kalau ada yang terbalasnya lama Atau jawabannya kurang memuaskan Karena kadang saya ada kegiatan lain Saya kan ada jualan topi juga Jadinya konsentrasinya kepecah ya Ada yang kadang kepisau, kadang ketopi gitu Kadang ngurusin anak Iya Jadi ya namanya bapak-bapak ya Kadang yang dikerjain ada aja ya Kadang ngurusin hewan gitu-gitu ya Kadang ngasah sekarang ada lagi kerjaan baru Bukan kerjaan sih, ya hobi baru aja sih Hobi ngasah gitu Oke Saya mau kasih unjuk asilasan saya ya Ntar Ya teman-teman, saya tadi udah belajar ngasah nih Saya pake isel dapur ya Yang harganya cuma 235 ribu 235 Ini tadi abis buka paket pake ini Tajem banget Ya ini sih standar saya sih Menurut saya ini tajemnya enak ya teman-teman Apa ya Tadinya kan agak gerges ya dia ya Agak gerges Terus Masih ada sisa disabur ya Terus kita Buangin nih Kamu liat matanya seperti ini teman-teman Ya matanya Lihat di bagian matanya ya Ya liat bagian matanya Ya Menurut saya ini udah Udah cakep ya Pagi ini hitungannya bisa dapur kan Bismillah Ya Saya belajar pake batu ini doang nih teman-teman Dua batu Sebenernya saya ada beli korondum ya Yang buat ngegerus di awal itu Yang Apa yang Cina ya Yang cuma 100 ribuan Atau 80 ribuan gitu harganya Ya saya beli itu Tapi belum sampe Akhirnya saya gak sabar Akhirnya ngegerus matanya pake ini Naniwa grid seribu ya Terus langsung naik ke ini Ini 8 ribu Karena mungkin bilahnya lembek ya Maksudnya emang HRC nya kan di bawah 60 ya 55-56 gitu HRC nya jadinya Masih mudah ya Untuk pemula-pemula Jadi enak gitu Masanya Saya udah ngasah 3 pisau sih Yang lumayan ya Don Carlos Terus Yang Bila Umul Gozain Yang Cap Rusa itu Terus sama Issel Dapur Kebetulan yang Don Carlos Sama Umul Gozainnya udah Laku Umul Gozain lain Yang Cap Rusa itu udah laku Terjual ya Tinggal si Issel Dapur Jadi kalo temen-temen pengen di asahin Untuk saat ini ya Saya belum pasang tarif Jadi emang masih belajar Tahapannya masih belajar Jadi trial error ya Jadi misalnya Pengen dibukain matanya Jadi biasanya kan mata bawahan pabrik tuh Seperti ini ya temen-temen Kita ambil contoh ya Kita ambil contoh di Apa ya Di header lah Yang paling keliatan ya Gergesnya Iya Nanti coba saya zoom ya Biasanya gini Matap bawahan pabrik tuh Biasanya masih gerges temen-temen Ya masih kayak ada Sisa burnya ya Sisa ada masih Mikro bur gitu Jadi dia Masih gerges banget ya Coba Bismillah Iya tuh Tuh Masih gergesnya Kedengeran banget ya Kerasa banget nih Tuh Bener-bener kerasa banget burnya Jadi burnya itu dibuangin Dihalusin ya Jadi matanya tuh kayak mirror gitu Jadinya nanti Biar lebih enak Kalau slice ke kertas Atau buat motong daging Atau buat sembeli Insya Allah lebih enak ya Cuman kalau buat sembeli Saya belum ngetes juga Asahan saya sendiri Ke leher sapi ya Ini baru saya ngetes Kertas yang digulung Itu puskat ya Sama ngetes ke kertas Ke tisu gitu-gitu Ya itu sih udah Udah bisa ya insya Allah Jadi temen-temen Kalau yang mau ngasah Beli biladi saya Bisa tolong diasain ya Tapi misalnya ada Bagian badan yang kebarat-barat dikit Ya mohon dimaklumi ya Karena ini masih tahap belajar Tapi ini secara logonya sih aman temen-temen Ya ini sih yang ini Nggak ada kecelakaan ya Ini Ini logonya hitungannya masih aman ya Oke Kalau pasang tarif asa Biasanya beraneka ragam ya temen-temen Ada yang 50 Ada yang 100 Ada yang 150 Tergantung batu yang digunakan Kebetulan batu yang saya pakai itu Naniwa Naniwa harganya 1,38 Masalah Hampir 1,4 lah Sama satu lagi Kitayama ya Kitayamanya Grid 8.000 itu Sekitar 900 ribuan harganya Ya lumayan lah ya Harga batunya Jadi misalnya Seharusnya kalau dipesang tarif Lumayan nih 50 ribu aja sih Sebenernya bisa ya harusnya Cuman ini karena masih tahap belajar Jadi ya Di free-in aja Lagian juga ini Mumpung lagi mood Ngasah gitu Oke gitu aja Ini mengomongin Victorinox Sebenernya hari ini Kebetulan video Victorinox Yang dulu tuh hilang temen-temen Video Victonya hilang Jadinya saya Inisiatif mau bikin lagi ya Edukasi tentang Victo Cuman ini sambil Ini ya Sambil Apa namanya Sambil dagang ya Oke Kita ulangi Ya ini ada majalahnya temen-temen Victorinox Ini semua Varian Victorinox ya Dari yang Apa namanya Dari yang pisau dapur Seperti ini Yang gagangnya warna-warni Sampai ke gagang yang Vibrox Vibrox yang warna hitam Sampai ke gagang kayu Dan sampai ke gagang pom Ada juga suibo disini ya Jadi suibo itu bagian dari Victorinox temen-temen Oke Apa sih bahan yang dipakai Victorinox gitu Kalau menurut buku ini tuh ada 4 Apa ada 5 gitu Salah satunya itu X50 CRMV 15 Sama persis kayak Bahan yang dipakai sama E-Cell Sama Wusthof Sama yang lain-lain ya Banyak yang menggunakan bahan itu Let's say gini aja Kalau misalnya Kita lihat Bilah lokal ya Bilah lokal yang menggunakan bahan Per itu banyak banget ya Yang menggunakan bahan N695 itu banyak banget Yang menggunakan bahan L-Max itu banyak banget Pengrajin yang menggunakan bahan L-Max Bahkan bahan L-Max dipakai di Rusia Dipakai di tempat lain-lain Di Spanyol juga dipakai bahan L-Max Terus Apa sih yang bedain gitu kan Yang bedain itu cara masaknya ya Cara pengolahannya ya Jadi misalnya E-Cell Pengolahannya lain Walaupun bahan yang gunakan sama ya E-Cell, Victo gitu Wusthof sama ya Dan Cara brandingnya mereka beda-beda Cara finishingnya mereka beda-beda Cara ngasih gagangnya beda-beda Cara Hitung-hitungannya Proporsinya Misalnya Gagangnya sekian senti Stoppernya sekian senti Terus Stopper tuh ini ya Bawahnya ya Saya sambil pegang pisau deh Biar gak bosen Tadi ada bapak-bapak yang komen gitu Sambil diliatin dong pisaunya Jadi gak bosen katanya Iya emang bosen ngeliatin muka saya Banyakan ngomong Jadi gini teman-teman Jadi beda-beda ya Kayak suibo aja Di sini Kenapa dia ada potongan di sini Kenapa dia ada stopper di sini Ada yang kupingnya di ini Ini Semuanya ini ada tujuannya ya Ini gak semata-mata Karena iseng ya Karena ini Brand Victorinox tuh Udah lama banget ya teman-teman Sejarahnya ada di buku itu Nanti kapan-kapan saya ceritain dah Apa mau sekarang ya ceritain Setauutnya kepanjangan videonya Pokoknya intinya Si pisau-pisau ini Ini tuh dibikin berdasarkan Ilmu ya Berdasarkan ilmu Berdasarkan pengalaman Berdasarkan jam terbang Yang sangat tinggi Bukan asal-asalan jadi ya Misalnya Wah ini kayaknya enaknya bikin pisau Ini dilengkungin ke atas Terus diturunin ke bawah Terus gagangnya diginiin Diginiin Enggak Enggak kayak gitu Semua ada hitung-hitungannya Sama kayak Orang bikin motor aja Orang bikin produk Biasanya kalau di luar negeri itu Semua ada hitung-hitungannya ya Kalau di Indonesia kan enggak ya Yang saya perhatikan ya Temen-temen Misalnya Bilah nih Bilah murah nih Harganya 200 ribu 300 ribu Itu Bentuknya tuh Aneh-aneh ya Saya bukan menjelekan bilah lokal Bilah lokal bagus Tapi dengan Harga yang mahal ya Kalau dengan harga yang rendah Kualitasnya biasanya Ya seadanya aja gitu Memang mungkin bahannya keras yang dipakai ya Sepuhannya bagus mungkin Cuman Finishing badannya Finishing gagangnya Finishing Disininya nih apalagi nih Disininya paling sering yang Yang aneh-aneh ya Apalagi Ya apa ya Ini saya Komparasi aja temen-temen Sama bilah lokal yang harga misalnya Lihat ini Victorinox yang ini harganya 400 ribu misalnya 400 ribu Dengan bilah lokal harga 400 ribu juga Itu kualitasnya tuh jauh banget temen-temen Kenapa emang Rata-rata Orang banyak yang ngambil pisau import Itu salah satu sebabnya Itu saya rasa itu ya Apa namanya Dari segi look Dari segi kelihatannya Itu bilah import tuh Lebih jauh lebih rapih Dibandingin Bilah lokal Walaupun bilah import HRC-nya tuh rendah HRC-nya tuh di bawah 60 Dibandingin bilah-bilah lokal Yang HRC-nya bisa 60 Bisa 63 Bisa 62 ya Tinggi-tinggi banget HRC-nya Nah itu HRC itu Menurut saya ya Menurut saya pribadi Apalagi saya yang pemula ini Menurut saya HRC itu Kalau untuk pisau sembeli Atau pisau ini nih Pisau skidding Atau pisau harian ya Yang kita pake Itu tuh gak mesti HRC-nya tinggi-tinggi ya Karena ketika Kita asah temen-temen Karena ketika kita asah Apalagi yang asah itu pemula nih Kayak saya nih Orang-orang yang baru belajar ngasah Yang baru 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 3 hari ngasah nih saya nih Orang baru 3 hari ngasah Dikasih Baja misalnya Yang gampang-gampang aja Boleh reka 1-1-0 ya Yang HRC-nya mungkin 5-9 atau 60 ya Itu Udah Udah kayak setengah nyerah gitu Udah kayak ngerasa Kayaknya Saya gak bakat nih Di ngasah gitu kan Tapi ketika dikasih isel Dikasih isel Dikasih garpu Dikasih Don Carlos Gitu-gitu Asah enak aja pak Beneran Saya kemarin Don Carlos itu Abis waktu itu 17 menit kayaknya Saya hitungin kan Jadi saya sambil Saya sambil dengerin video Saya sambil dengerin video Sama saya sambil ngasah ya Saya mau lihat Mengukur Ketika video saya mulai Sampai saya selesai ngasah Sampai saya stropping ya Sampai saya giniin Bilanya Set 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 Itu berapa waktu gitu Berapa lama Dari saya mulai 0 Sampai selesai ngasah Itu saya hitungin Cuman 15 menit Sampai 17 menitan ya Dan kalau misalnya Bilanya pendek Seperti ini Kayak gini nih pak Ini tuh cuman Abis waktu Ngasah tuh Nggak sampe 10 menit ya Ini bukan so jago temen-temen Ini bukan so jago Ini cuman Perbandingan aja Sementara saya coba Ngasah Bowler K110 Setengah jam pak Nggak ketemu Tajemnya Mungkin emang Ini masalah jam terbang ya Balik lagi ya Mungkin kalau yang udah senior-senior Nganggep Yaelah lu K110 aja udah ngeluh Tong Gatanya gitu kan Anak baru kemarin Soreng lu ngasah bowler gitu kan Ya maksud saya Ini adalah Perbandingan aja temen-temen Ini perbandingan aja Antara Bila pabrikan Sama bila Lokal ya Itu yang pertama Masalah kekerasan ya Masalah kerapihan pertama ya Kedua masalah kekerasan Terus Masalah keawet-awetan tajem ya Memang Semakin Keras bahan Logikanya nih Semakin keras bahan Semakin lama Keawetan tajemnya ya Tapi ketika Udah nggak ketemu tajem Ketemu Udah 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 tumpul nih misalnya Udah menurun ketajemannya Naikinnya lagi Itu butuh Effort yang lebih temen-temen Ya kan Butuh effort yang Lebih Tinggi ya Dibandingin kalau Kita pake bila Pabrikan seperti ini Kayak Victo ya Kita tinggal main Stropping Atau kalau emang Yang nggak cocok sama stropping Ada beberapa Daerah ya Yang nggak main stropping sama sekali Eh yang nggak main stick ya Maksudnya terbalik saya Biasanya kalau saya ini Di Jakarta Di daerah rumah saya Hampir semua bapak-bapak tuh Bahwa ini Ginian nih Kalau misalnya motong ya Apalagi yang Punya tempat ya Yang punya tempat Biasanya punya Stick nih Biasanya sticknya itu Satu tempat itu ada tiga gitu Jadi bisa dipake Ganti-gantian gitu Nah kalau kayak di daerah Surabaya ya Saya dapet cerita dari temen di Surabaya Di sana emang udah nggak main stick sama sekali ya Jadi ketika abis motong Langsung di stropping Motong di stropping Mainnya di kulit Kalau nggak di calon jeans gitu kan Dan itu temen-temen Buat pisau sekelas Victo ya Jadi satu kali ngasah Jadi di rumah tuh ngasah Pake batu wungkal Batu alam Surabaya ya Rencananya saya juga mau dikirim Sama senior Dari Surabaya Katanya Mas nanti cobain ya Batu dari Surabaya Katanya gitu Ya saya tunggu sih batunya Saya pengen cobain Dan mungkin katanya akan diproduksi masal Mungkin Kita akan Saya mungkin akan bantu pasarkan Kalau diizinkan sama bapaknya Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa sih Saya cuma mau promosiin aja Mungkin nanti bisa beli di kontaknya Nanti dicantumin gitu Seandainya dikasih ya Nah Bapaknya cuma pake batu itu Jadi Victo nih baru dateng nih misalnya gini Dapet nih Victo Baru dateng buka dari plastik Langsung di asa di batu Istilahnya mereka tuh kasar halus ya Ada batu kasar halus Baktunya warna hitam Di asa di situ Ketika sudah selesai Langsung dinaikin ke batu yang halus Naikin ke batu yang halus Selesai dari situ Langsung bawa ke RPH pak Bawa ke RPH itu Sanggup motong sampai 100 sapi katanya 100 sapi Cuman modal ini doang nih Pisau satu sama Stropping teman-teman Tapi balik lagi itu dengan jam terbang yang Tinggi dengan teknik yang tinggi Dengan Peregangan leher yang maksimal Gitu ya Maksudnya banyak poin-poinnya teman-teman Logikanya gini Misalnya kayak Valentino Rossi Dikasih motor NMAX gitu kan Tetap bisa Dia tetap bisa ngebut Tetap bisa Pakai teknik gitu kan Beda dengan misalnya Abang-abang Yang di pinggir jalan Dikasih motor Valentino Rossi Dia juga gak akan bisa makanya ya Jangan kan Maka nyalainnya aja Udah gak ngerti kan Itu dia maksud saya Kenapa Orang dengan Barang yang bagus Harus dengan skill yang bagus Maka akan dapet hasil yang bagus Gitu Kalau misalnya Barangnya bagus Saya Saya ceritain nih teman-teman Saya pernah Tahun kedua saya motong Saya motong sampai Bali Itu Don Carlos saya udah diasain Sama Bang Adi Betawi Matanya udah dilebarin Naik 2 mili Dan saya Motongnya tuh full power ya Bener-bener full power Saya motong gayanya gini nih Ada videonya Cuman Videonya gak boleh ditampilin lagi di Youtube Karena nanti ke take down Jadi dia motong Saya motong gini Teman-teman gini Pisaunya tahan kanan Tahan kirinya di atas gini Langsung giniin Jrek Satu kali satu sapi Langsung Ciping disini nih Ada ciping disini Satu titik Itu saya Sedih ya Maksudnya Salah saya gitu kan Balik lagi itu masalah jam terbang teman-teman Jadi kita harus bisa ngukur Seberapa tenaga kita Menghadapi sapi segimana gitu ya Dan biasanya Kalau senior-senior Itu udah tau nih Misalnya dia ketemu sapi segini Berarti saya harus ngeluarin tenaga sekian Karena Kulitnya tebal Kulitnya tipis Dia udah tau tuh Saya bingung banget tuh Saya pernah nanya waktu itu sama Bang Andi kan Saya ngasih kiripin video sapi Bang sapinya yang ini Gimana Enak tuh sapinya Kulitnya tipis katanya Uh Lihat fotonya aja udah tau pak Itu kalau yang senior-senior ya Yang udah Jam terbangnya udah tinggi ya Kalau kita Kalau saya Biasanya langsung pake full power aja gitu Makanya Yang kena malah jadi Pisaunya yang kena rusak Makanya Gak bisa Kalau yang Kayak pemula kayak saya ini Bawa pisau cuma satu ya Cuman kalau yang udah senior-senior Main satu pisau Sama satu Sharpening atau sama satu Stropping ini udah cukup Buat ngotong Seratus sapi katanya Luar biasa Masya Allah Itu beliau pake Victorinox yang Stride Yang capayung Jadi di Saya dapet cerita di Surabaya itu Mengerata-rata Temen-temen RPH nya pada pake Victorinox ya Atau Pake Tramontina Atau pake E-Cell ya Tapi Dominannya Victor ya Victor favorit banget disana Victor Stride ya Yang model seperti ini Yang model seperti ini Tapi rata-rata gagangnya yang kayu ya Pake yang kayu Yang Vibrox itu ada beberapa sih Yang saya liatin Cuman emang rata-rata favoritnya kayu Indonesia itu Sama kayu itu favorit banget ya Ya emang Lebih berseni sih ya Kayu ya Cuman ya Yang seperti ini Kelebihannya itu NSF ya temen-temen NSF Cuman emang di Indonesia Gak terlalu penting Kebersihan ya Maksudnya Udah menganggap Buat leher itu Aman ya Tanpa NSF ya Jadi bila karbon pun Dipake buat leher Gak apa-apa ya Cuman kalo buat daging Kayaknya Udah gak kena ya Atau makanan yang kayak Buat restoran gitu Harus wajib NSF kayaknya Yang bila karbon itu Udah Udah gak boleh pake kayaknya Saya kemarin ada Makan di hotel juga Sarapan Si mba-mba sotonya Itu pake E-Cell ya temen-temen Pake E-Cell Buat motong-motong sotonya Mungkin nanti kalo ada videonya Saya cantumin disini Atau disini nanti Video mba-mbanya Motong pake E-Cell Saya kaget Uih pisaunya E-Cell Luar biasa Saya kan nanyain rekomendasi Tentang batu asah Pas saya mau beli batu asah Antum ada rekomen gak Pake apa gitu kan Karena yang saya liat Bapaknya motong sapinya tuh Wuh hajib banget temen-temen Nanti mungkin kalo boleh di-share Video bapaknya Mungkin nanti saya minta Saya Kalo ada yang mau minta Nanti kalo bapaknya kasih ke saya Mungkin saya akan share ke temen-temen Potongannya bener-bener halus Bener-bener lembut Bener-bener mantap pokoknya Dan itu pake batu Asli Indonesia temen-temen Jadi bapaknya tuh pernah pake Sapton gak salah Sapton 12 ribu Atau Sapton 8 ribu gitu Dan gak cocok Balik lagi ya Masalah batu tuh Masalah cocok-cocokan ya Bukan masalah mahal-mahalan Atau bukan masalah saya Jepang Saya Indonesia gitu Bukan gitu Masalahnya ada yang cocok Ada yang gak cocok gitu Dan katanya Batu yang dari asli Surabaya itu Batunya yang sangat bagus temen-temen Dan di Indonesia banyak batu-batu yang bagus ya Banyak yang cocok juga ya Kayak Bimasena Pacitan ya Terus Batu Bogor juga banyak yang cocok Gitu kan Terus Ada lagi tuh Black Shark gitu Yang punyanya Pak Muji Pak Ahmad ya Pak Muji Pak Muji Pak Muhammad Tuh katanya bagus juga gitu kan Dan banyak batu-batu lain ya Cuman Dan katanya Jepang juga ngeluarin batu alam ya Batu alam Batu asa alam Dan harganya mahal sekali ya Mungkin nanti Indonesia akan segera menyusul Punya batu alam yang mahal-mahal ya Insya Allah Oke ini jualan aja Oke ini mau jualan Victorinox Ini mungkin saya akan promo Victorinox Ini seri 5.5203.31 ya Ini saya promo Kenapa saya promo? Karena emang Di Arabnya lagi promo Jadi gini Victor itu Sekarang lagi promo bulan ini Bulan Desember ini Untuk artikel tertentu ya Salah satunya artikel ini Artikel yang Vbrox Sama artikel yang Swibo Itu ada promo Beberapa artikel Tapi saya belum dapet info Panjangnya berapa Tapi Mungkin nanti malam Udah dapet info Ini mungkin sekarang Nanti saya tulis harganya di atas aja Saya gak mau nyebut harganya sekarang Nanti mungkin setelah saya dapet info Saya edit Disini saya taruh harga Pokoknya ini saya jual Di bawah Harga yang biasa saya jual Ini Victorinox Panjang 3.1 Bapak-bapak Ini cocok banget untuk sembeli Dorong ya Buat gaya dorong Gagangnya Vbrox Ini gagangnya Menurut saya Ini gagangnya Enak keset ya Temen-temen Keset Tapi minusnya Kalau sudah lama Dia akan jadi bule seperti ini nih Bandingin ya Ini Victor lama nih Ini yang cap payung Cap payung lama Ini baru tapi Barang pajangan display Jadi udah seperti ini ya Kena-kena debu segala macem Ini Victorinox New ya New Victorinox ya Ini dari plastik masih Ini gagangnya beda tulisan Yang ini Victorinox Vbrox Yang ini plus Victorinox ya Dibilangnya juga bisa kita bedain ya Kalau cap payung itu Cuma ada logo sama cap payungnya Sama logo Victorinoxnya Sama Apa namanya artikelnya ya Kalau ini ada tulisan plus Victorinoxnya temen-temen Iya seperti itu Perbedaannya Oke kalau mau tes ketajaman Kita tes dulu Bismillah Iya ini seperti ini tajamnya Iya Ini sih tajamnya udah Udah lumayan ya temen-temen ya Kalau dinilai 1-10 Itu nilainya mungkin 8 ya Atau 8,5 ya Mendekati 9 Ini udah bagus Cuman Kalau kita stropping Harusnya lebih enak ya Karena dia menghilangkan Kotoran-kotoran yang ada di mata Bismillah Iya makin Makin enak ya tuh Jadi sebenarnya pun Ini bisa langsung dipakai Cuman Rekomendasinya Dilebarin dikit matanya Ini matanya masih kecil Dinaikin 2 mili Atau 1 mili ya Dinaikin dikit lagi Ketebalannya Biasanya 2, sekian nih Ketebalannya Kita cek dulu ketebalannya temen-temen Ketebalannya ada di 2,3 milimeter Iya 2,3-2,2 ya segituan ya Ini bilanya gak ngentring yang ini temen-temen Iya Ngentringnya seperti itu suaranya Lebar bilah Ini dapet lebar bilah di 5 cm ya Kesininya Jadi dia lebar termasuknya Ini buat sembelidorong ini udah SKNI SKNI Standar kerja apa gitu panjangannya Saya lupa Pokoknya ini bilah yang direkomendasikan sama Itu Standar kerja itu Buat potong sapi lah pokoknya 30 cm Standar SKNI ya Katanya ya Saya juga belum pernah ikut pelatihan sih Kata temen-temen doang Terus berikutnya saya promo lagi Ini Victorinox seri 57403.25 ya Ini yang NSF juga Ini Vibrox temen-temen Ini bullnose Dan ngentring Oh Ngentring Ini tuh tinggal 1 atau tinggal 2 barangnya Saya lupa Yang jelas ini tinggal dikit ya Karena kemarin udah dipromoin juga Ini lebar bilahnya 4 cm temen-temen 4 cm Panjang bilahnya 25 cm ya Ketebalan ini 2,9 Ketebalan ini 3 temen-temen 3 mm Iya ini ngentring dan ini Favorit saya ya Ini bullnose Tajamnya asik juga Nah Tajamnya udah enak temen-temen Di rambut juga ini udah nempel ya Di rambut udah nempel Ini belum di stropping ya Harusnya kalau di stropping Itu lebih Tajam lagi ya Karena Burnya itu udah Kotoran-kotoran yang di matanya itu Udah nempel di kulit Tuh Udah asik banget ya Udah enak ya temen-temen Ada bunyi cring-cringnya Tapi kalau ini di flatin matanya Atau di Naikin dikit Sudut-sudut ininya Sudut potongnya ya Matabilahnya Itu akan lebih Mantep lagi ya Yang mau request Dinaikin matabilahnya bisa Cuman Kalau ada lecet-lecet Mohon dimaklumi ya Tanpa biaya Saya Mumpung lagi belajar Nanti kalau udah jago Saya kena tarif Bisa gitu Namanya juga orang belajar Berikutnya saya punya Victo lagi temen-temen Ini ada Victo 18 cm ya Ini Victo Rinox Vibrox 18 cm Ini edisi lawas ya temen-temen Nah ini ngetengnya Kayak gitu Ini edisi lawas nih Victo Rinox Vibrox Tapi ini non payung ya temen-temen Ya ini bukan yang payung Ini yang lawas aja Ini rekomendasi buat temen-temen Yang suka sembelitarik ya Buat suka sembelitarik Dan gak ada kolong Di tempatnya Kalau ada kolongnya Enak bisa pake 25 ya Kalau misalnya gak ada kolong Ngeri-ngeri mentok Bilahnya ke tanah Bisa pake yang 18 cm Jadinya aman insyaallah Kalau mau tes ketebalan Lebar bilahnya di 3 dia Lebar bilahnya 3 Ketebalannya di 2,3 ya Ketebalannya 2,4 mm Lebar bilahnya di 3,4 mm Lebar bilahnya lumayan ya Kalau mau tes tajam Bismillah Iya Tajamnya udah oke juga ya Udah halus Tajamnya mirip-mirip aja Standar pabrik pokoknya Ini matanya masih Bawaan pabrik ya Udah lumayan rapi Tapi enaknya dinaikin sedikit ya Sedikit biar Hasil potongnya juga maksimal Tapi kalau Mau langsung dipake Ya gak masalah Gak masalah Tetap bisa juga Bisa-bisa aja Kadang ada orang yang sukanya gerges aja Ya bisa langsung dipake Terus saya punya lagi ini temen-temen Suibo Suibo Di ukuran 22 cm Ini ukuran tanggung nih Ini antara 20 dan 25 ya Ini ada 22 22 tuh jarang ya Bulnose ukuran 22 tuh Kayaknya gak ada ya Don Carlos 21 22 gak ada Cuman ini doang Ini Suibo ukuran 22 Bulnose temen-temen Ini Bulnose Suibo tuh bisa ngaca ya Dia ada mirror ya Mirror Dan ini potongannya Kayak gini nih ada Ininya dikit nih Teg-teg gitu Ada V-nya disini nih Iya Ngentringnya lumayan Ngentringnya lumayan Dan ini ada logo sapinya Ini logo Suibo ya Logo Suibo Iya Seperti itu Ini ketebalan bilahnya Di 2,6 temen-temen 2,6 Ini bisa buat tarik juga Buat dorong juga masih oke sebenernya Kalau ketemu sapi-sapi Bali gitu-gitu Segini sih udah cukup si aslinya ya Kan sapi Bali yang Beratnya 200-300 kilo Itu lehernya tuh Biasanya gak terlalu besar ya Hampir segede-gede kambing sih Kambing yang jumbo-jumbo tuh Sama sapi Bali yang 200 kilo tuh Tingginya tuh mirip-mirip tuh Saya pernah motong soalnya Makanya saya bisa ngomong Ya masih pendek-pendek aja sih Cuman emang tenaganya ya Sapi Bali tuh luar biasa Kayak sapi sirkus bilangnya Ini tebalnya 2,5 temen-temen Ya asik nih Suibo buat ini Cuman yang minusnya Kalau ini udah kena baret Ngakalinnya repot ya Karena ini mirror pabrik Tajamnya ini Derges ya temen-temen Ya coba kalau kita stropping Ya kita stropping aja Biar Asik ya Di kulit sapi bisa Kulit domba bisa Di celana jeans bisa juga Tergantung aja Yang tersedianya apa di rumah Bismillahirrahmanirrahim Iya 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 Seperti itu tajamnya Victorinox Wibo Lanjut Ini ada cap payung ya Cap payung yang tadi dijual juga Ini cap payung display temen-temen Ini gagangnya ada yang beberapa Ada yang luka-luka sedikit ya Karena ini barang display Dan ini matanya juga rada kacau Ini kalau rekomennya Mau saya asain boleh Mau di asa sendiri juga boleh Tapi ini gak bisa langsung dipake sih Kayaknya tuh Matanya bener-bener kacau ya Matanya tuh Bener-bener gak enak Coba kita kosek dulu Pake di koran temen-temen Bismillah Matanya bener-bener Ada yang rolling Ada yang chipping ini kayaknya Coba kita kosek dulu Apakah dia jadi bener Iya Bismillah Iya Eh masih ada dikit sih Ada dikit kayaknya Yang matanya agak kurang bener Cuman so far udah oke ya Dibanding yang tadi ya Ya kayak gitu Ini nanti kalau mau di service dulu Dibenerin matanya juga Masih Bisa insya lo Ntar saya benerin Gaya sekarang udah bisa benerin pisau Baru juga tiga hari Ya ini juga cap payung ini Dijual ya temen-temen Ini 23 cm Ini cap payung Gagangnya warnanya coklat muda ya Di Indonesia tuh jarang ya Rata-rata di Indo tuh warnanya kayak gini Ini garangnya coklat muda nih Bisa dibedakan ya Ya dibedain Silahkan dibedain Ini yang biasanya beredar disini Yang warnanya coklat tua Dan ini yang warna coklat Rada muda Ini Cuman ada di barang display Arab ya Di Arabnya sekarang juga keluarnya Yang warna coklat tua Tidak tahu kenapa Ini tajamnya juga masih Jelek kayaknya ya Bismillah Tuh Tidak tajam sama sekali malah tuh Kita coba kosrek Biar Tajam ya Bismillah Tuh Gerenjel-grenjel Bakat rasanya Iya Ini bener-bener kacau matanya Pisau mata kacau namanya Bismillah Iya Iya Gitu aja pokoknya Iya Itu cuman di kosrek sebentar ya Belum naik batu Insya Allah kalo naik batu Makin ajib Itu Victor Rinox keberapa tau lah Itu nanti harganya saya cantumin semua ya Apalagi ya Oke 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 ini di luar Victo ya Oh masih ada Victo Ini ada Victo Skinning Lamp teman-teman Victo Skinning Lamp Victo Rinox Skinning Lamp ini gagangnya yang baru ya NSF Modelnya Skinning Lamp seperti ini Nah ini kemarin saya ngomong nih Skinning Lamp ada Ada tiga di rumah saya ya Ada E-Cell Ada Victo Ada Suibo Kayak gini Sama ya Tiga-tiganya Menggunakan bahan yang sama Tapi finishingnya beda ya teman-teman Kalo si yang ini Satin Hand sanding ya Kayak hand sanding gitu ya Kesamping-samping gitu Kalo yang ini Dia kayak urat BG ya Karena dia turun ke bawah teman-teman Si E-Cell Saya ulang ya Si Victor Rinox yang ini Yang Vibrox Itu dia kayak hand sanding ya Kesamping dia jadinya Kesamping Kalo yang E-Cell Itu kayak urat BG ke bawah ya Mirip-mirip cap garpu finishingnya Kalo si Suibo itu mirror teman-teman Ya walaupun ini saya bilang Walaupun tadi Bahannya sama Misalnya X50 Tapi finishingnya beda Dan semua gagangnya beda Perhatiin Gagangnya semuanya beda Ini gagangnya Vibrox Ini gagangnya rosewood Dan rosewoodnya juga beda Terus sama ini Ini si Suibo gagangnya Ada kupingnya nih Ada kupingnya Jadi bisa meluk dia Di tangannya Lebih nyaman di tangan Iya Cuman emang paling laku tuh rosewood Indonesia favorit banget Nah ketebalannya juga beda ya Ini paling tebal Ini si Apa namanya Si Victor Eh si E-Cell Skinning Lamp ini Tebalnya tiga nih Yang ini Gak tau yang lain-lain berapa Yang lain ini Si Vibrox nih 2,3 teman-teman Kalo si Suibo Di 2,4 Iya Seperti itu teman-teman Yang minat silahkan Karena ini Yang tengah ini Tinggal 3 biji kayaknya Yang ini tinggal 4 Apa Yang E-Cell ini tinggal 5 Tinggal dikit ya Pokoknya barangnya Gak banyak teman-teman Iya Terus Apalagi Saya punya Ini lagi Victor lagi E-Cell E-Cell Ada E-Cell nih Victor dulu udah habisin Victor 20 Rosewood Teman-teman Victor 20 Rosewood Bullnose ya Ini yang stem Lawas teman-teman Ini belum ada Plus Victor Rinox nya Sama ada Victor 25 Rosewood ya Ini yang stem Lawas Dua-duanya Ini lawas Dua-duanya Yang minat silahkan Ini dipegang Ini nyaman Enak Gagangnya Secara gagang Ini udah rapih Banget rapih Ini tangnya Hampir full ya Teman-teman Lihat tangnya Sampai belakang Banget ya Sampai belakang Banget Yang 25 Terutama ya 25 Hampir full tang Dikit banget nih Ininya Dan ini Pastinya kuat Banget ya Karena tangnya Itu sampai Abis ya Sampai belakang Ketebalannya 3,2 Yang Yang 25 Yang 20 2,5 Jadi ini 3,2 Yang ini 2,5 Ketebalannya Ajib ya Dan gagangnya itu rapih Dipegangnya enak Ini tinggal Satu atau dua Gitu yang ini Kalau yang ini Masih berapa tadi 3 apa gak salah Yang 20 cm ini Yang minat silahkan aja Nanti harganya dicatumin di atas Semoga ini Harganya terjangkau ya Biar teman-teman bisa punya Victorinox Lanjut ya Ada skinning lamp E-cell Ini skinning E-cell Ini gagangnya itu Vibrox ya Atau dibilangnya dia Proflex ya Mikroban Proflex E-cell Mikroban Proflex Iya Ngenteringnya kayak gitu Lumayan ngentering sih Tapi yang gak Ngentering Victor Tapi ini matanya udah lebih besar Daripada si Victor ya E-cell tuh Bismillah Ketajamannya Iya Udah sangat Halus Teman-teman Bisa dilihat Iya Seperti itu ketajamannya Enak banget ya Jadi Buat yang mau skinning Yang tajamnya udah oke Pake E-cell E-cell tajamnya recommended Itu pisau ke Ini tiga lagi Yang saya mau iniin Dua lagi aja deh Satunya gak usah Kelamaan ini waktunya udah mau habis ya Udah mau habis Kepanjangan takutnya bosen Tentang tontonnya Besok aja kita bersambung Ini ada Garpu Premium teman-teman Jadi tadi banyak yang nanyain Garpu Premium Yang tadi titip jual tuh udah laku Jadi tinggal Garpu Premium yang Baru ya Ini tiga-tiganya baru teman-teman Buktinya baru dari mana Ini masih pada kusem ya Ininya ya Slut-slutnya ini Si kuningannya ini masih pada burem ya Ini semua Ini gagang yang ini Namanya gagang Redwood ya Jadi kayu merah nih Dua ini kayu merah Yang ini saya lupa nama gagangnya apa Pokoknya kayak ginilah Ini karbon teman-teman Yang ini karbon Yang ini karbon Yang ini stainless Stamnya konstan ya Yang ini dapetnya karbon Iya Ini semuanya 18 cm Atau 7 inci ya teman-teman 7 inci Tebalnya nih Tebalnya nih 2,4 ya Udah lumayan oke Ini bisa sembelih tarik Bisa sembelih dorong Dorong tuh mungkin untuk kambingnya Kalau tarik bisa sapi Ada video sembelihannya Pakai bisa ini Nanti kalau mau minta bisa di Whatsapp aja Malah pakai yang 15 cm ya Ini kan 18 Jadi 15 cm aja bisa sembelih tarik Apalagi yang 18 ya 15 bisa tarik Apalagi yang 18 Oke kayaknya gitu aja Teman-teman Nanti Untuk harga nanti Semuanya dicatumin di atas Kita jumpa di video-video berikutnya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Selama video ini berlangsung Itu aja kali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video Terima kasih.